Mungkin saya spill sedikit Om John dan teman-teman, kebetulan Pak John memang teman mertua saya ya. Saya ini sebetulnya, sebetulnya karakter yang sangat privat. Saya ini sebenarnya introvert, penyembiri. Maka apa tadi Pak Tugu bilang, saya paling nyaman di belakang layar. Saya sebenarnya tidak begitu nyaman, diviralkan, dijadikan meme. Tapi kelihatannya tim kita, tim gabungan, tim Parpol, tim Pak Anies, tim Pak Mohaim, kami kita semuanya bekerja Samarat menyimpulkan bahwa ini barang laku. Kok jadi pakai istilah ini barang? Kayak pengganti anda. Jadi ya sudah kita manfaatkan, termasuk untuk bikin lebih nyaman teman-teman di kalangan minoritas. Saya terus keliling. Sebagai contoh, tim kampanye menyimpulkan bahwa pemanfaatan saya sebagai aset kampanye yang terbaik. Itu bukan untuk saya keliling ke daerah. Meskipun saya lakukan sebagian. Tadi pagi saya mendampingi Pak Mohaim ke Yogyakarta. Saya lusa saya ke Kupang, ke NTT. Karena itu masih belum terjangkau oleh Pak Capres maupun Pak Capres. Tapi tim kampanye menyimpulkan pemanfaatan terbaik saya sebagai aset kampanye itu tetap di Jakarta. Dan monten sebanyak-banyaknya. Monten sebanyak-banyaknya. Keliling ke stasiun-stasiun TV. Keliling ke podcast-podcast. Yang kemudian wawancara itu bisa dipotong-potong. Dikan video clipping. Yang kemudian disebar melalui TikTok. Disebar melalui WA Groups. Dan itu bagaimana kita menjangkau ke semua. Sampai ke pelosok-pelosok. Ke desa-desa yang tetap pakai WhatsApp, tetap pakai Facebook, tetap pakai TikTok. Dan juga ke teman-teman minoritas. Dan bahkan juga ke teman-teman diaspora di seluruh dunia. Ya. Ya. Insya Allah. Ini karena saya sincere. Ya. Karena saya tulus. Apa adanya. Kelihatannya apa. Lumayan efektif dalam meraih kepercayaan. Ya. Dan ini semuanya mengenai kepercayaan. Ya. Kemudian Pak. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.